Ini ada cerita dari Kate Middleton nih, pada kehamilan keduanya, dia ini kembali mengalami yang namanya muali, kok disini gak menekan lah. Betul, dan hal ini pun juga ternyata sempat dirasakan beberapa pesohor Hollywood yang lain. Nah, siapa saja mereka? Here they are. Seperti kita ketahui, Kate Middleton saat ini sedang mengalami hyperemesis gravidarum. Kondisi ini membuatnya mengalami morning sickness yang cukup ekstrim di periode awal kehamilan. Gejala ini membuat ibu hamil muntah sepanjang hari dan mengalami penurunan berat badan yang drastis. Tidak heran, jika 37% wanita yang pernah mengalaminya akan trauma dan menolak untuk punya anak lagi. Berikut beberapa selebriti yang pernah mengalami kondisi yang kurang baik di masa kehamilannya. Dalam sebuah wawancara, Kate Winslet mengungkapkan bahwa awal kehamilannya anak pertama adalah satu proses yang paling sulit sebagai seorang ibu. Pada saat itu, ia mengalami morning sickness. Tidak hanya itu, Kate juga sempat mengalami pemengkakan pergelangan kaki dan sakit punggung yang menyiksa. Hal ini sama sekali berbeda dengan kehamilan yang dulu pernah ia bayangkan sebelumnya. Mariah Carey merupakan salah satu penyanyi wanita yang memiliki kekuatan suara yang sudah tidak diragukan lagi. Namun hal tersebut sepertinya tidak menjamin kondisinya saat mengandung. Pada saat kehamilannya, Mariah mengalami kondisi yang kurang menyenangkan. Hal tersebut ternyata juga memberikan efek buruk untuk kondisi suaranya. Meski hal ini cukup mengganggu, namun Mariah menyadari bahwa resiko ini memang harus dihadapi oleh seorang ibu. Kondisi yang kurang menyenangkan juga dialami oleh diva cantik Beyonce Knowles. Saat mengandung buah hatinya Blue Ivy, Beyonce mengalami morning sickness syndrome yang cukup mengganggu. Meskipun dalam kondisi yang kurang nyaman, namun Beyonce tetap menjalani aktivitasnya seperti biasa. Ia mengaku bahwa dengan beraktivitas, mampu mengalihkan rasa tidak nyaman yang dialaminya. Portman juga pernah mengalami morning sickness saat kehamilannya pada tahun 2011 lalu. Pemeran utama dari film Black Swan ini mengaku cukup kesulitan pada usia awal kehamilannya. Hal ini membuat ia merasa kesulitan untuk melakukan apapun. Namun meskipun begitu, ia berusaha untuk menyesuaikan diri hingga akhirnya rasa mengganggu itu pun berangsur hilang. Yang terakhir datang dari Queenette Paltrow. Walau kini dirinya sudah memiliki dua anak, namun Paltrow sempat mengakui bahwa kehamilan bukan momen yang menyenangkan untuk dijalani. Mantan istri dari musisi Chris Martin ini ternyata juga mengalami morning sickness saat mengandung. Bintang Iron Man ini mengaku pada saat hamil ia cukup tersiksa dengan kondisi menyakitkan yang ia rasakan. Tidak hanya itu saja, kondisi ini juga membuat dirinya selalu bad mood karena sakit yang tidak nyaman sepanjang hari. Well, ternyata fase kehamilan pada seorang wanita merupakan hal yang membutuhkan banyak perjuangan ya good people. Wow, itu tuh perempuan-perempuan keren. Morning sickness, nausea itu sangat wajar. Dan itu pun juga yang kebetulan tadi saya ceritakan juga ya di alami sama istri saya dalam 2-3 pekan terakhir. Bukannya pagi aja tapi tengah malam. Oh mungkin ini emang enek kali. Menurut saya? Bukan, bukan saya emang enek bawaannya. Terus gimana kamu mengatasinya, Sar? Ada siaga. Minta apa? Saya masakin. Beneran? Iya, minta apa? Saya bawa air sebegitu. Memanjakan. Kamu ntar juga begitu. Kalau saya emek-emek bawain dong. Ya cari suami dulu aja ya mendingan. Good people stay.